Masih kali ini diterapkan oleh para pemain Persella Atau Samsul Arif maksud saya Afin Tuas Salamoni Latavia Dutra yang baru kembali tadi dari overlappingnya Langsung jauh ke depan Long ball berbahaya kali ini Tiago Furtuso di kanan Dalam kotak penalti Yang mampu melewati Samsul Arif yang nabak ya Kali ini kembali di kanan datang Semua crossing dari Anthony Putro Lagi-lagi yang masih sangat sulit Untuk melewati hadangan Arikosuke Yamazaki Innamo Tenaga pekerja yang memiliki oleh Persella Lamongan Di sektor tengah mereka Menjadi juga penghadang dan covering yang baik Bagi para pemain bertahan dan Persella Aksi dari pemain Rasa Jepang Tipikal seorang pemain dari Asia Timur Yang sangat energi Yang bekerja keras dan kembali kita lihat tekanan Lagi-lagi Persella Lamongan Memberikan penjaga sudut Bagi pengen RFC Terus dipercaya Harkis Di posisi fullback kiri Overlapingnya juga sangat berbahaya Dan kerjasama dengan Eddie Gunawan Sangat dihadapkan Di perandingan kali ini Kembali lagi-lagi Pak Kepaul Sergi Wakan menghadapi bola Langsung jauh ke depan Semua heading Dan Indra Caffi Berbahaya kita lihat Oh hampir saja Semua flag-hander Berkirago Furtuso Pengarah ke gawang Dan namun ada Sarah Khoil Huda Dengan can terbang yang mampu menghalau bola Salah satu penggawaan terpaling Kemilang mungkin di musim ini Yang diperoleh Hoi Rul Huda Baru saja tadi Sebuah arah yang sangat menungkik Jadi bola heading Diago Furtuso Namun peneramatan Yang begitu jitu Diberikan oleh Hoi Rul Huda Yang diperoleh gawang bersela Dari tekanan Yang dijalankan oleh Pak Yankara FC Lagi-lagi Bayangkan Anda mendapat Dan sudut Renek saja Polo Sergio Umpan Kedepan berbahaya Kita lihat Tepat Adapkan kapan seorang Hew Rul Huda Dan sebuah kesulitan Bagi Hew Rul Huda Mengamankan bola seperti itu Iya ada suatu kesalahan berulang Hari Tanaya Yang terjadi Saka pertahanan Jika berupaya Menyambut umpan-umpan udara Dimana mereka selalu kalah Dalam duel-duel Untuk melakukan heading Ini sebuah pertanyaan besar Bagi lintu pertahanan Persela Dengan mudahnya WKF Dutra Dengan mudahnya Furtuso juga tadi Memberikan ancaman Dengan kiriman Lalu heading mereka Beruntung Hul Huda Adalah salah satu Penjagaan terbaik Dan kemampuan Yang sangat kini tadi Fasilitas badan luar biasa Untuk memberikan Pujudahan blocking Sangat krusial Di penggunaan 15 Mei pertama ini Jika gawang senior Yang masih bisa patut Di pertimbungkan Tentunya Dikan jasa pekul Indonesia Reflek yang masih Sangat luar biasa Kita lihat Hul Huda Ruang pertama Lagi pengguna Hampir saja Membuangkan hasil Dan kita lihat Karena pemain Persela Nampaknya kesulitan Memangkan permainan Tidak hanya Eka Ramban Dinampakkan menjadi Faktor tersendiri Yang menghambat Adiani Iya Pemain seperti Eka Tentunya memiliki Saya pikir tidak tergantikan Perannya ya Bagi Dengah dan Persela Lambongan Baik dari segi Offense Dia sangat iawai Untuk memberikan Killer Pass Dan juga dari segi Pertahanan Kita lihat Jose Kuelho Adalah pemain yang berkualitas Di segi penyerangan Namun ketika Ada tekanan Ada transisi Dibutukan Kematangan Untuk bertahan Jangan jaga kedalaman Dia tidak memilikinya Sehingga Kozuki Yamazaki Terkadang Dalam keadaan Dua lawan satu Dua lawan dua Dengan tekannya Di sektor pertahanan Pertahanan kesalahan Ini tidak menguntungkan Bagi mini pertahanan Yang coba digalakkan Dan digalakkan Oleh Skuat Askuat Herkiswanto Lagi-lagi kali ini Banyak Permanan pertahanan Hilang di sana Ketika ini Juga sedikit Membuat Ketir Aaksi Permanan Kawan-kawan Di sektor Yang sangat vital Dalam duel Mamami ini Kita lihat Beberapa kali Bayangkara mendapat Peluang yang Hampir saja berbahaya Seperti Kalau kita melihat Perbandingan Dari gaung Bayangkara Yang sejauh ini Nampaknya masih Aman-aman saja Menurutnya harus waspadai Kalau Barcelona Memiliki beberapa Pemain dengan Kualitas istimewa Satu alif Dengan satu kesempatan Saja bisa memberikan Ancaman Yang sangat Membahaya Dan tadi ada Hadap Terhadap Kelihatan Kali ini kembali Alvin Tuas Salamoni Melakukan overlapping Di sisi tangan Dari pengkaran FC Disama dengan Antoni Putro Kembali Alvin Kelakang dia Dan kali ini kembali Kita lihat Para main Bayangkara Menguasai bola Antoni Putro Pindahkan di kanan Pergerakan dari Alvin Tuas Salamoni Pendek dia Di kerjasama yang sangat baik Tiago Furtuoso Kita lihat Hampir saja Semua kerjasama yang apik Hampir menembus Barisan pertahanan Persalah Lamongan Di Bali ya Sangat sulit Bagi Para pembayar Persalah Untuk bisa Mengatasi Pergerakan dari Lee dan Offside Tadi Beruntung Ini pertahanan Persalah Pergerakan dari Ben Lee Sebagai gerakan Offside Ini dia Kembali Dari posisi Offside Namun Tidak dalam Waktu yang tepat Tadi Pergerakan Yang sangat Apikin Terang Yujun Menjadi cover Di barisan Pertahanan Dari Bayangkara FC Tavio Terlalas Sejauh ke depan Kembali kali ini Bola dikuasai Dari Para pemain dari Bayangkara FC Wahyu Subus Epo Masih Wahyu Di sana Pemain melebar Kali ini Wahyu Terima kasih